Taukah kalian, di atas ini adalah senjata yang selalu diremehkan karena bentuknya yang dinilai paling buruk pada era Perang Dunia Kedua. Bahkan pihak Jerman sesumbar menyebut jika rangkaian pipa air itu tidak akan bisa menembus kulit mereka bahkan untuk menyentuhnya saja tidak mungkin. Pipa air. Dibuat buru-buru dalam situasi genting dan putus asa, senjata ini bisa dibilang asal jadi, yang penting bisa menembak saja. Karena saat itu Inggris kehilangan banyak senjata perorangan imbas kekalahan mereka di Dunkirk. Cukup dengan 5 orang dan 3 jam untuk membuat 1 pucuk senjata stand gun dengan biaya sekitar 40 dolar. Senjata ini menjelma menjadi mesin pembunuh jarak dekat yang handal dan efektif. Tercatat, senjata ini banyak digunakan resimen penerjun Inggris yang berhasil menuduki kota-kota penting yang sebelumnya dikuasai oleh Jerman. Hingga Perang Dunia II berakhir, Inggris dan Kanada tercatat sudah memproduksi lebih dari 4 juta pucuk senjata jenis ini guys. Mantap ya pipa air ini.